Untuk mengawali minggu ini di tanggal 20 April hari Senin 2020 bersama kami tim resep Pilip Sekuritas Indonesia Seperti biasa sebelum kami memulai kami konfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan layar sudah terlihat dan terdengar dengan jelas Baik, terima kasih Pak Robertus, Pak Piong atas konfirmasinya, nampaknya sudah jelas Langsung saja kita mulai untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Jasa Adi Mulya Ya baik, selamat pagi Jadi untuk hari ini kami melihat IISG secara teknikal berpeluang untuk bergerak menguat terbatas atau bulis moderat Dengan support berada di 4428 sementara resident berada di 4741 Jadi menurut kami IISG akan menguji level psikologis 4700 setelah cukup lama bertengger di level 4600an Meskipun indeks saham regional pagi ini dibuka melemah karena memang sentimennya cukup negatif Dimulai dari harga minyak mentah dunia yang pada perdagangan di Asia pagi ini harga kontrak berjangkanya turun lagi Terutama yang untuk jenis WTI itu turunnya sekitar 6%an Karena memang permintaannya diperkirakan akan melemah untuk minyak mentah dunia Selain itu dari sisi makro ekonomi juga investor mencerna data raca perdagangan bulan Maret Jepang Dimana ekspornya turun 11,7% secara year on year Setelah sempat turun hanya 1% pada bulan Februari dan pencapaian pada bulan Maret ini Ini lebih buruk dibandingkan estimasi yang sebesar penurunan 10,1% Jadi lebih buruk dari estimasi Ini refleksi dari penurunan tajam pada permintaan dari luar negeri atas barang-barang produk dari Jepang Sementara untuk impor di bulan Maret ini turun 5% year on year Dibandingkan estimasi yang penurunan sebesar 9,8% dan juga penurunan 13,9% pada bulan Februari Jadi impor turunnya tidak seburuk yang diperkirakan dan bahkan penurunannya lebih sedikit dibandingkan penurunan pada bulan Februari Sehingga raca perdagangan Jepang mencatatkan surplus hanya 4,9 miliar yen Dibandingkan dengan estimasi surplus 420 miliar yen Jadi jaraknya cukup jauh Sementara kalau dari dalam negeri sendiri mungkin investor akan bereaksi atas keputusan agen pemerintah S&P Yang pada hari Jumat lalu mempertahankan rating Indonesia di BBB Ini adalah investment grade Namun outlooknya berubah negatif dari positif Jadi itu mungkin yang bisa membuat pergerakan di ASG tidak semulus yang kami perkirakan Untuk hari ini investor menantikan keputusan bank sentral Tiongkok Dalam hal suku bunga untuk pinjaman baru bagi korporasi besar atau new loan prime rates Sementara untuk hari Kamis nanti akan dirilis data awal atau flash dari manufacturing PMI bulan April dari sejumlah negara di dunia Dari dalam negeri untuk hari ini akan ada rilis data peredaran uang beredar untuk bulan Maret Kita ke market news Yang pertama adalah PT Indusumen Tunggal Prakarsa atau INTP INTP mencatatkan penjualan 3,9 juta ton selama kuartal 1 2020 Ini adalah penurunan 6% dibandingkan pencapaian pada periode yang sama di tahun 2019 Dan penurunan ini diakibatkan oleh kondisi cuaca pada awal tahun ini yang curah hujannya cukup besar ya Sehingga terjadi banjir di mana-mana Berikutnya adalah PT Telekomunikasi Indonesia atau TLKM TLKM telah merealisasikan program atau rencana buyback sahamnya TLKM telah menyiapkan dana hingga 1,4 triliun rupiah untuk melakukan pembelian kembali saham redarnya di pasar Dalam periode 30 Maret hingga 29 Juni 2020 Terakhir adalah PT Semen Batu Raja atau SMBR Penjualan Semen SMBR Mencatatkan koreksi di kuartal 1 tahun ini sebesar 15% SMBR membukukan penjualan sebesar 883.622 ton Berkaitan dengan produksi SMBR memproduksi 897.893 ton semen di kuartal 1 2020 ini Untuk frame flow analisis pada tanggal 17 April kemarin Asing mencatatkan net sale Rp 543,7 miliar Sehingga total air rendana asing secara year to date net sale menjadi Rp 18 triliun Naik dari hari sebelumnya yang masih Rp 16 atau Rp 17 triliun Sementara untuk IASG secara kinerja year to date masih minus 26,43% Dan LQ45 secara kinerja year to date minus 31,45% Kita ke technical recommendation yang pertama adalah PTBA Untuk trendnya jangka pendek dan medium masih satway ya Kalau kita lihat disini-sini aja gitu Rekomendasi kami adalah trade by di 1980 Dengan target price pertama yaitu 2080 Dan target price kedua di 2180 Stop loss berada di 1870 Berikutnya adalah BPRI Short termnya beris ya Kecenderungannya melemah Kalau kita lihat disini Sementara untuk medium termnya cenderung satway Kami merekomendasikan trade by di 2830 Sementara target price pertama di 2960 Dan target price kedua di 3120 Dengan stop loss berada di 2640 Berikutnya adalah Cepin Short termnya juga masih beris Sementara untuk medium term Trendnya satway Trade by di 4240 Dengan target price pertama di 4450 Dan target price kedua di 4580 Stop loss berada di 4060 Demikianlah webinar kami untuk hari ini Kita akan segera memasuki sesi tanya-jawab Bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan Silakan menuliskannya di question box yang tersedia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk pengaparannya Pak Jasa Langsung saja kita Sebelum masuk ke Q&A Kita ingin konfirmasi terlebih dahulu Teknikal rekomendasi kita pada Perdagangan Pekan lalu Yaitu pada tanggal 13 April Itu kami merekomendasikan ada Medco Telekom dan SMRA Kita lihat pergerakan selama sepekan Ketiga saham yang kami merekomendasikan Bagaimana Untuk Medco kami pada pekan lalu Memang trade buy di 515 Kemudian target price di 555 Kita lihat bagaimana Untuk Medco nya Pada tanggal 13 Mencatatkan di territory negatif Menampaknya untuk perdagangan daripada Medco energi ini Dibuka pada level 505 Kemudian target price 1 Dan target price 2 Kita tidak dapat Dicapai untuk Medco ini Tertinggi di 525 Nampaknya disini Setelah dari kami rekomendasikan Juga cukup melandai pergerakannya Namun pada tanggal 17 kemarin Memang ada pullback sedikit disini Pergerakan daripada Medco Namun tidak sampai menembus MA20 Disini masih bergerak di atas MA20 saja Untuk Medco Yang sudah punya barang dari beberapa minggu kemarin Boleh di hold terlebih dahulu Atau averaging down Boleh untuk Medco energi Karena mengingat volume pada pergerakan 17 Juga cukup signifikan Kenaikannya Untuk volume Kemudian dari indikator teknikal Juga sudah Mulai Mulai up ini MACD nya juga Kemudian kita Move ke Telkom Kita trade buy di 3120 untuk Telkom Pada pakan lalu Kemudian target price pertama kita Tercapai untuk Telkom Dan setelah kami Kemudian sempat tertinggi di 3230 Pada tanggal 13 target price pertama kita Tercapai untuk Telkom Dan setelah kami rekomendasikan Memang ada pergerakan penurunan yang cukup dalam Dua hari pada Di tanggal 15 dan tanggal 16 Dan kemudian ada pullback kembali Di tanggal 17 Karena disini open gate up Kalau kita lihat secara teknikal Sekarang masih menguji MA Terdekatnya yaitu MA50 Jadikan MA50 sebagai area taking profit atau area resistance 1 Untuk sementara ini Di level 3230 Kemudian resistance di 3300 Untuk Telkom Kemudian ada SMRA Untuk pakan lalu pada tanggal 13 Pergerakan daripada SMRA tidak mampu mencatatkan di teritori bullish atau hijau Karena memang penurunan daripada SMRA Di tanggal 13 itu ditutup di level 486 Jadi penurunan cukup dalam Sekarang masih CP saja Di atas MA20 dan pergerakan masih menguji MA9 9 harinya di level 495 untuk SMRA Kurang lebih itu teknikal review kita pada pekan lalu Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab Untuk Pertanyaan pertama Dari Bapak atau Ibu Pauline Yovita yang menanyakan bagaimana Cara memasang target price 1 Sekaligus target price 2 Untuk memasang target price 1 Kita dapat melihat dari Pertama dari Candle Candlestick Untuk pertanyaan dari Bapak atau Ibu Pauline Pertama kita bisa menggunakan candlestick Yaitu higher high atau lower Higher low yang terbentuk pada Pergerakan daripada grafik Kurang lebih seperti di Seperti disini Kita boleh menggunakan higher high Pada tanggal 7 Untuk SMRA Itu higher tertingginya di 550 Jadi boleh kita menggunakan itu sebagai resisten Kalau view kita menggunakan Candlestick Namun disini kami lebih cenderung menggunakan Titik-titik moving average yang terbentuk Dari indikator Karena kalau kita lihat moving average Ini sudah hitungan daripada Rasio indikator Jadi Membentukan daripada Contoh MA9 Jadi MA9 nya di Memang di harga 490an sekarang Pergerakan daripada SMRA ini Jadi untuk menentukan target price 1 Setelah Perdagangan pada hari ini SMRA kurang lebih akan menguji Titik daripada 560 Dari bowling band atas Kurang lebih seperti itu Target price 2 juga seperti itu Jadi kita boleh menggunakan Pergerak garis daripada moving average Kurang lebih seperti itu Mudah-mudahan menjawab Dari pertanyaan Ibu Pauline Kemudian Bapak atau Ibu Eki Prajus Tita Menanyakan tentang BRPT Untuk BRPT memang kelihatan kenaikan yang cukup solid disini Pergerakannya terhitung dari tanggal 26 Maret lalu Kemudian sekarang Membreak out daripada MA200 Nampaknya ini Menguji MA200 Di level Di level 1020an Jadi yang sudah punya BRPT Boleh direalisasikan keuntungannya dulu Nampaknya ini cukup sulit Untuk pakan ini Pergerakan daripada BRPT Alangkah baik kita menunggu Di level MA50 nya Di level 915 Untuk BRPT nya Baru masuk lagi Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah masuk dari beberapa bulan kemarin Untuk seperti di bulan Maret Alangkah baiknya kita realisasikan dulu keuntungan untuk BRPT Karena itu penurunan lanjutan Nampaknya disini mengingat Volume yang Kecenderungan 3 hari perdagangan ini memang Menurun ya Kalau kita lihat Kemudian MACD nya juga sudah Mulai ada Pembalikan arah Dari MACD Stogram Boleh kita Jual dulu untuk BRPT nya Kemudian Bapak Hendrali yang menanyakan Asri, Seril, dan Sochi Untuk Asri masih sideways-sideway saja Perdagangan 5-6 harian kemarin Memang terlihat kenaikan cukup tinggi di tanggal 6 April kemarin ya Pak Jadi kurang lebih perdagangan pada Pagi hari ini untuk alam sutra Cenderung terbatas saja pergerakan menguji MACD Jadi ketika dia membrake out daripada MACD Alangkah baiknya kita Uji tipis saja pergerakannya Buy on breakout saja di level 120-an 118 sampai dengan 120-an Kemudian target price 1 kita boleh pakai Hayar di 2 hari perdagangan kemarin di level 128 sampai 130 untuk Asri Kemudian kita lihat Serilnya Untuk Seril Pada perdagangan 17 kemarin Mencatatkan kenaikan Jadi secara candlestick juga ini Membentuk pola harami bullish Ini dapat menguji Resisten terdekat Di higher candle 2 hari candle kemarin di 170-an Jika ingin day trade Untuk Seril Jadi boleh masuk di trade base saja Di level 163 sekarang Kemudian target price 1 di level 170-an Kemudian target price 2 Boleh gunakan MA50 atau bowling urban atasnya Di level 180-an untuk Seril Kemudian yang terakhir Pertanyaan dari Bapak Hendra Likunewan Menganyakan Sochi Untuk Sochi Perdagangan pada tanggal 17 memang ditutup doji Secara volume memang terlihat bullish disini Namun secara indikator stochastic RSI Sudah masih mencatatkan over Overbook nampaknya disini Jadi untuk Sochi Agak berat pergerakan Untuk menuju resisten pertama Resisten pertama di higher 2 hari kemarin Di level 130 nampaknya cukup berat Untuk perdagangan daripada Sochi Alangkah baiknya kita menunggu di MA50-nya Bapak Hendra Di 108-105 Pergerakan daripada Sochi Boleh kita tunggu di level tersebut Kemudian jadikan target price 1 Di harga sekarang di 117-119 Untuk perdagangan daripada Sochi Karena ini akan ada aksi taking profit lanjutan Mengingat kenaikan yang cukup tinggi Dua mingguan ini Untuk perdagangan daripada Sochi Kemudian Ibu Indira Mukti Menanyakan Telkom Kalau kita lihat Perdagangan daripada Telkom memang cukup Di tanggal 17 kemarin memang cukup tinggi Pergerakan daripada Telkom Pergerakan ini akan Melanjutkan sampai Menuju MA50-nya Atau garis ungu Di sini Garis ungunya di level 3300-an Untuk perdagangan dari Telkom Karena di perdagangan kemarin juga Sudah Membentuk Gap up juga di sini Gap up Jadi perbedaan harga penutupan Di tanggal 16 dan 17 Sama pembukaan di tanggal 17 Ini cukup Memberikan optimistis Pasar juga Untuk pergerakan daripada Telkom Nampaknya ini akan melanjutkan Kenaikannya dulu Untuk Telkom Boleh jika ingin Beli di Trade Baik saja Di harga sekarang Di 3230 Kemudian target price pertama Di level 3300 3300 Kemudian target price 2 Kita boleh pakai di level 3430 Untuk Telkom Kurang lebih seperti itu Ibu Indira Morwija Kemudian pertanyaan lanjutan Dari Ibu Sri Wahyu Ningsi Yang menanyakan Antam, BNGA, dan Beton Untuk antam Untuk antam Jika tipikal Daripada Ibu Sri Wahyu Ningsi Ini day trade Boleh sebenarnya Ini untuk masuk Sebenarnya Pergerakan daripada Hari ini Lebih cenderung Mengkonfirmasi Pembentukan Daripada Kendall Doji Yang terbentuk Pada tanggal 17 Kemarin Jadi alangkah baiknya Kita trade buy Saja untuk antam 520 Kemudian jadikan Target price 1 Di level 550 Untuk antam Namun jika tidak ada Pergerakan pada Perdagangan hari ini Dan masih bergerak Di bawah MA9 Nampaknya ini akan ada Pergerakan sideways 2-3 harian Untuk antam Baru Mulai kembali Bergerak Naik Untuk pergerakan Daripada Antam Jadi Kalau sudah masuk Kita boleh hold Jadi kalau sudah Kalau belum masuk Boleh kita trade buy Di level 520 Sekarang untuk antam Kurang lebih seperti itu Kemudian BNGA Untuk BNGA Memang Cukup solid Pergerakannya Jika kita Menggambarkan Menggunakan Trendline Memang ini Secara minor trend Pergerakan Sudah mulai Tinggi Untuk BNGA Jadi Sekarang Sudah masuk Ke area-area Taking profit Nampaknya Untuk BNGA Jadi Langkah baiknya Kita tunggu saja Di MA9 Untuk Pergerakan Daripada BNGA Tunggu di level 680an 685 Untuk pergerakan Daripada BNGA Jika ingin Masuk Untuk Daythread 3-4 harian Untuk BNGA Jadi Untuk Untuk Melanjutkan Kenaikan Nampaknya Cukup Sulit Disini Akan Ada Penurunan Lanjutan Untuk BNGA Kemudian Beton Untuk Beton Memang Tipikal Kalau Kita Daythread Saja Disini Nampaknya Cukup Sulit Juga Pergerakannya Karena Beberapa Harian Kemarin 3-4 Harian Memang Tidak Mencatatkan Pergerakan Yang cukup Signifikan Disini Pergerakan Dari Beton Alangkah Baiknya Kita Hindari Dulu Pergerakan Dari Saham-saham Third line Seperti Ini Karena Secara Volume Cukup Volatile Pergerakan Daripada Beton Alangkah Baiknya Kita Hindarin Dulu Untuk Perdagangan Daripada Saham Beton Kurang lebih Seperti itu Ibu Sri Wahyun Ningsi Kemudian Pertanyaan Dari Bapak Dennis Budianto Yang Menanyakan Aces Dan Unilever Untuk Aces Kita Karena Kenaikan Daripada Tanggal 17 Itu Cukup Signifikan Mengingat Sampai Pada Level 1365 Jadi Secara Teknikal Akan Ada Aksi Taking Profit Dulu Untuk Menguji Kenaikan Yang Cukup Tinggi Kemarin Mengkonfirmasi Kenaikan Itu Di Level 1340 Sekarang Kita Boleh Tunggu Di Level 1300 Dulu Untuk Menguji Apakah Pergerakan Daripada Aces Akan Melanjutkan Daripada Kenaikan Di Tanggal 17 Atau Tidak Jadi Kalau Sudah Punya Barang Alangkah Baiknya Kita Taking Profit Terlebih Dahulu Untuk Pergerakan Daripada S-Sightware Untuk Unilever Untuk Unilever Menarik Disini Menguntuk Harami Bullish Yang Mengindikasikan Kenaikan Yang Tidak Kuat Namun Ada Nampaknya Aksi Ada Pergerakan Reversal Nampaknya Disini Untuk Unilever Perdagangannya Jadi Boleh Kita Trade Bay Di Level 6875 Atau Opening Hari Ini Di Closing Kemarin Kita Jadikan Target Price Pertama Di Level 7000 Nampaknya Disini Akan Menguji Level Psikologisnya Di Level 7000 Untuk Unilever Jadi Boleh Kita Jadikan Itu TP1 Atau Aksi Profit Taking Di Level 7000 Mengingat Jika Pergerakan Sudah Menembus Daripada MA20 Namun Sekarang Masih Bergerak Kuat Di Atas MA20 Disini Nampaknya Akan Menguji Daripada Pergerakan Rata-rata Pergerakan Selama Sepekan Ini Untuk Pergerakan Daripada Unilever Kemudian Pertanyaan Lanjutan Dari Bapak Stefanus Untung Yang Menanyakan Tentang Powon Untuk Powon Memang Cukup Solid 4 hari Ini Mengalami Kenaikan Yang Cukup Tinggi Jadi Jika Sudah Masuk Kita Boleh Hold Terlebih Dahulu Jadikan MA50 Target Price Pertama Untuk Perdayaan Daripada Powon Jika Masuk 2 3 Harian Yang Lalu Di Level 445 Untuk Powon Tapi Jika Sudah Cukup Lama Kita Boleh Untuk Taking Profit Lebih Dahulu Untuk Pergerakan Dari Powon Nampaknya Yang Disini Akan Mengujim A50 Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Powon Bapak Stefanus Kemudian Pertanyaan Dari Bapak Eriko Yang Menanyakan Tentang Saham Borneo Atau Yang Kita Tahu Baga Sambos Disini Kalau Kode Emiten Jadi Untuk Boss Disini Kurang Signifikan Kalau Kita Lihat Disini Pergerakan Daripada Chart Maupun Secara Volume Teknik Teknik Jadi Sekarang Jika Typical Day Trade Disini Sebenarnya Wtnc Terlebih dahulu Sih Wtnc Terlebih dahulu Lampaknya Akan Kembali Bergerak Di bawah Harga Seratusan Untuk Pergerakan Daripada Saham Boss Langkah Baiknya Kita Hindari Terlebih Dahulu Untuk Saham Saham Terline Seperti Boss Bapak Eriko Kemudian Pertanyaan Lanjutan Dari Ibu Resno Murthy Ibu Sonoh Yang Menanyakan BN BNI BJBR Dan BBTN Untuk BNI Nampaknya Akan Ada Penguatan Lanjutan Disini Secara Short Term Saja Untuk Pergerakan Daripada BNI Sekarang Menguji Level Higher Pada Dua Hari Perdagangan Kemarin Di Level 4200 Terdekat Level Resist Di Level Tersebut Kemudian Jadikan Level Boleh 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 Atas Sebagai Area Terking Profit Lanjutan Di Rp4.490 Untuk PBNI Kemudian Kita Beralih Ke BJBR Untuk BJBR Boleh Dari Pertengahan Hingga Akhir Maret Kemarin Kenaikannya Cukup Signifikan Pergerakan Daripada BJBR Kurang Lebih Jika Terhitung Daripada Perdagangan Tanggal 17 Kemarin Sudah 40% Kenaikannya Jadi Jika Bapak Ibu Yang Sudah Beli Sejak Akhir Maret Bahkan Di Pertengahan Maret Boleh Realisasikan Dulu Keuntungannya Untuk Perdayaan Daripada BJBR Karena Mengingat Dua Harian Ini Di Tanggal 16 Sampai 17 Kalau Kita Lihat Secara Volume Mulai Mencatatkan Penurunan Jadi Di BJBR Nampaknya Akan Ada Akses Profiteking Lanjutan Untuk Pergerakan Daripada BJBR Jika Ingin Masuk Alangkah Baiknya Kita Wait NC Terlebih Dahulu Di 860 Untuk Pergerakan Daripada BJBR Kemudian Untuk BBTN Disini Pergerakan Masih Sideways Saja Dan Kalau Kita Lihat Juga Secara Bollinger Band Itu Sekarang Sudah Mulai Menyempit Sekarang Jika Kita Lihat Pergerakan Daripada Bollinger Band Yang Menyempit Itu Mengkonfirmasi Pergerakan Sideways Yang Cukup Berkepanjangan Di BBTN Kurang Lebih Jika Ingin Long Term Ini Kita Wait NC Lebih Dahulu Jika Day Trade Kita Boleh Ngambil 2-3% Untuk Sehari Boleh Di Perdagangan Daripada BBTN Sekarang Jika Ingin Day Trade Trade Bay saja Di Level 960 Kemudian Level Tertinggi Yang Dapat Dicermati Atau Level Resisten Boleh Kita Menggunakan Upper Band Di Level 990 Sampai Dengan 1020 Untuk Pergerakan Daripada BBTN Kemudian Ibu Evelyn Giyok Atau Bapak Yang Menanyakan Tentang BMRI Untuk BMRI Di Pas Perdagangan Di Tanggal 17 Kemarin Memang Mencahkan Mencatatkan Di Teritori Hijau Juga Ini Pergerakannya Jadi Jika Ingin Trade Bay Boleh Kita Trade Bay Di Level Closing Kemarin Di Level 4380 Jadikan MA20 Sebagai Area Taking Profit Tulu Di 4500 Untuk BMRI Kurang Lebih Seperti Itu Karena Disini Akan Ada Pergerakan Yang Cukup Signifikan Ketika Dia Menyembus Daripada MA20 Namun Secara Historikal Memang Pergerakan Sejak Awal Februari Bahkan Sudah Mulai Mencatatkan Perurunan Tidak Mampu Menembus Daripada Titik MA20 Dan Mampu Menembus Di Tanggal 7 April Namun Tidak Mampu Bertahan Di Atas MA20 Jadi Kita Detrate Untuk BMRI Masuk Di 4380 Kemudian Jadikan MA20 Atau Bollinger Band Tengah Jadi Resisten Satu Kita 4500 Untuk BMRI Kurang Lebih Seperti Itu Ibu Rini Menanyakan Saat Pagi Tanya SSMS Sell Atau Hold Untuk SSMS Untuk SSMS Kenaikan Memang Cukup Signifikan Disini Beberapa Minggu Kemarin Memang Mencatatkan Kenaikan Yang cukup Tinggi Sawit Sumber Mas Ini Namun Untuk Jika Sudah Masuk Di Level Harga Pertengahan Maret Sampai Dengan Akhir Maret Nampaknya Disini Akan Ada Penurunan Lanjutan Ibu Rini Mengkonfirmasi Dari Perdagangan Secara Awal April Juga Kalau Kita Lihat Disini Sudah Mulai Terpatahkan Pergerakannya Kenaikan Mulai Dari Awal April Di Tanggal 1 April Nampaknya Sudah Mulai Terpatahkan Di Beberapa Harian Ini Pergerakannya Jika Dilihat Secara Teknikal Jadi Alangkah Baiknya Kita Wait And Seat Lebih dahulu Jika Ditanya Sell Atau Hold Nampaknya Disini Kita Sell Dulu Untuk Pergerakan Daripada SSMS Mengingat Volume Yang Masih Bergerak Disitu Situ Untuk Titik Volume Namun Kalau Secara Stochastic RSI Disini Sudah Oversold Nampaknya Disini Tapi Tapi Saya Lihat Masih Akan Ada Penurunan Lanjutan Untuk Pergerakan Daripada SSMS Kurang Lebih Seperti Itu Tadi BBRI Masuk Di Rekomendasi Kita Ibu Ini Kurang Lebih Jadi Boleh Dilihat Disana Kemudian INDF Untuk INDF Untuk Dua Hari INDF Mengkonfirmasi Pembentukan Candle Harami Bullish Disini Harami Bullish Yang Terbentuk Pada Tanggal 17 Closing Perdagangan Kemarin Dan Per Pembukaan Hari Ini Di Tanggal 20 Perdagangan Hari Ini Menguji MA20 Jadi Boleh Jika Sudah Masuk Dari Awal Sesi Tadi Di INDF Boleh Kita Hold Terlebih Dahulu Jika Ingin Realisasikan Keuntungan Alangkah Baiknya Tunggu Di Level 6500 Untuk INDF Nampaknya Akan Cukup Menarik Pergerakan Daripada INDF 2 Sampai 3 Harian Ini Kita Boleh Jadikan MA50 Sebagai Target Price Atau Resisten Kita Di Level 6680 Untuk INDF Kurang lebih Seperti itu Ibu Rini Terima kasih Atas pertanyaannya Kemudian Bapak Paulus Ponto Yang Menanyakan Tentang UNTR Untuk Untuk WNTR Pergerakan Cukup Solid Memang Pertengahan Sampai Akhir Maret Kemarin Memang Pergerakan Cukup Solid Namun Disini Akan Ada Pergerakan Yang Cukup Stagnan Dulu Mengingat Pergerakan Yang Masih Menguji MA 9 Harian Memang Kalau Kita Lihat 9 Harian Dia Tidak Mampu Menembus MA Kecil Ya Disini Pergerakan Masih Disitu Situ Untuk UNTR Alangkah Baiknya Kita Wait Nc Terlebih Dahulu Untuk UNTR Jadi Jika Sudah Punya UNTR Sejak Awal April Kemarin Boleh Kita Hold Juga Averaging Down Di Level 17 Atau 75 Tapi Untuk Masuk Disini Alangkah Lebih Baik Kita Masuk Jika Memberika Daripada MA 90 Di Level 7 200 Untuk UNTR Kurang Lebih Seperti Itu Bapak Paulus Pontok Kemudian Bapak Roberto Simanuel Menanyakan Tentang WS Kita Excel Dan BBCA Kita Lihat WS Perdagangan Hari Ini Memang Mencatatkan Penurunan Disini Kurang Lebih Ini Mengkonfirmasi Pergerakan Yang Sideways Secara Short Term Kalau Kita Lihat Juga Secara Mingguan Memang Mencatatkan Penurunan Disini Kurang Lebih Kecenderungannya Disini Beris Mengingat Volume Kecenderungan 4 Harian Melandai Disini Namun Pergerakan 1 Minggu Atau 2 Minggu Ini 2 Pekan Ini Tidak Mampu Mematahkan Pergerakan Daripada Tanggal 6 Jadi Masih Bertengger Di Atas MA 20 Nampaknya Untuk Pes Kita Jadi Jika Sudah Punya Barang Alangkah Lebih Baik Kita Merealisasi Keuntungannya Dulu Jadi Jika Tipikal Long Long Time Ini Long Term Kita Boleh Ini Aja Kita Boleh Hold Lebih Dahulu Untuk Pes Kitanya Kurang Lebih Seperti Itu Pak Robert Kemudian Untuk Excel Untuk Excel Juga Dibuka Pada Territory Negatif Perangan Pada Hari Ini Namun Belum Mematahkan Pergerakan Dari 2 Sampai 3 Harian Candle Kemarin Untuk Pergerakan Daripada Excel Disini Sedikit Ada Pergerakan Open Gap Up Juga Secara Teknikal Daripada Excel Alangkah Lebih Baik Kita Tunggu Di Level MA 50 Untuk Excel Mengingat Volume Masih Tipis Juga Pergerakan Di Awal Sesi Ini Di 224 200 2240 Untuk Excel Kita Jadikan Titik Entry Point Kemudian BBCA BBCA Disini Menarik Pak Robertus Mengkonfirmasi Kenaikan Atau Pembentukan Candle Harami Yang terjadi Di BBCA Perdagangan 17 Juga Disini Akan Menarik Pergerakan Daripada BBCA Mengingat Indikator Stochastic Juga Disini Udah Mulai Crossover Atau Disini Sebutannya Golden Cross Jadi Kurang Lebih Pergerakan Akan Menguji MA 9 Terlebih Dahulu Jika Menembus MA 9 Akan Kuat Menuju Resisten 1 Di Level 28 Ribuan Resisten Psikologis Kemudian Resisten 2 Di Level 29 200 Untuk BBCA Kurang Lebih Seperti Ini menjawab Pertanyaan dari Bapak Atau Ibu Putu Padme Menanyakan BBCA Kenaikan Yang terjadi Pada BBCA Ini Menkonfirmasi Aksi Perusahaan Perusahaan Yang Ingin Melakukan Pembagian Dividen Nampaknya Beberapa Investor Juga Melihat Mengambil Keuntungan Dari Aksi Pembagian Dividen Itu Kurang Lebih Seperti Itu Untuk BBCA Kemudian Ibu Emi Elianawati Yang Menanyakan ERA Antam Dan Isat Untuk ERA Jaya Disini Menarik Mengingat Pergerakan Yang cukup Signifikan Memang Di Awal April Itu Sudah Mulai Mencatatkan Kenaikan Yang cukup Signifikan Sekarang Masih Menguji Bollinger Ben Atas Ini Kesokong Juga Oleh Isu Bukan Isu Ya Pemberlakuan Ime Jadi Kurang Lebih Sudah Price In Sejak Akhir Maret Kemarin Pergerakan Daripada ERA Ini Jika Sudah Punya Barang Untuk ERA Kita Boleh Hold Terlebih Dahulu Pergerakan Nampaknya Akan Menguji MA50 Sampai Level 1380 Untuk ERA Jadi Kita Wait And Hold Dulu Maksud Saya Untuk ERA Kurang Lebih Seperti Itu Ibu Emi Kemudian Untuk Antam Untuk Antam Masih Akan Mengkonfirmasi Pergerakan Sideways Jika Per sesi Satu Bahkan Pergerakan Masih Merah Ini Akan Mengkonfirmasi Pergerakan Sideways Lanjutan Untuk Daripada Pergerakan Antam Ini Dan Langkah Lebih Baik Jika Ingin Mulai Masuk Atau Ingin Membeli Membeli Antam Boleh Kita Beli Di Level 460 Untuk Pergerakan Daripada Antam Kemudian Resisten Pertama Di Harga Sekarang Juga Boleh Kemudian Gunakan MA9 Sebagai Resisten Kedua Seperti itu Kemudian Untuk Isat Untuk Isat Nampaknya Pergerakan Dibuka Di Teritori Negatif Perdagangan Untuk Isat Masih Di Level 2010 Nampaknya Ini Akan Ada Penurunan Lanjutan Ini Untuk Isat Sampai Pada Level 1917 Kita Boleh Ngambil Di Level 1917 Untuk Perdagangan Daripada Isat Terima Nampaknya Baik kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Piong yang menanyakan Mayoh SRTG dan Unique Untuk Mayoh per perdagangan pembukaan hari ini belum ada pergerakan yang cukup signifikan daripada Mayoh Jadi untuk day trade kita boleh saja mengambil di harga sekarang 1200 kemudian jadikan tipis saja resisten pertama MA120 hariannya di level 1220 untuk Mayoh Jadi untuk long term ini hindari dulu untuk perdagangan daripada saham-saham Terlain atau saham Samindo Research ini ya Untuk selanjutnya kita ke SRTG lanjutkan pertanyaan dari Bapak Piong Nampaknya SRTG juga akan kecenderungan hargan, kecenderungan menurun disini nampaknya setelah 3 hari kemarin memang secara volume juga masih mencatatkan penurunan juga Alangkah baiknya kita hindari dulu pergerakan daripada saham-saham Terlain seperti ini Karena kalau kita lihat juga volatilitas daripada harganya cukup tinggi ya pergerakannya Dan pembukaan hari ini belum memberikan pergerakan yang cukup signifikan untuk pergerakan daripada SRTG Langkah baiknya kita wait and see through video dulu untuk SRTG Sama halnya seperti unik juga secara sepekan bahkan disini kalau kita lihat pergerakan cukup Tidak terlihat pergerakan yang cukup signifikan Langkah baiknya kita wait and see through video dulu untuk masuk ke 3 saham ini untuk Bapak Piong Kemudian Ibu atau Bapak Nur Cahyana menanyakan tentang ITMG Kita langsung mau ke pertanyaan Bapak Nur Cahyana Yang disini kalau kita lihat ITMG memang sejak tanggal 7 memang kalau kita lihat secara volume memang cukup melanda ya disini Yang mayoritas didominasi oleh candle merah memang Pergerakannya sekarang juga pada tanggal 17 ini menguji MA20 nya Bahkan tepat bergerak di boling urban tengahnya di level 7650 Alangkah baiknya jika ingin membeli untuk masuk di ITMG Boleh kita masuk di harga sekarang juga Namun menggunakan lot tipis terlebih dahulu Mengkonfirmasi apakah dia mampu menembus daripada MA19 hariannya untuk Bapak Nur Cahyana Eko Jadi ketika dia memberikan daripada MA19 atau garis hijau ini Kita boleh masuk lebih banyak lagi untuk ITMG Karena kalau kita masuk di harga sekarang 7650 Kita pakai lot tipis Kita melihat apakah mampu menembus daripada MA19 Ketika MA19 jika tembus boleh masuk lebih banyak lagi Dan kemudian jadikan Apa bolling urban atas itu sebagai Taking profit area Taking profit nya di level 8000an untuk ITMG Kurang lebih seperti itu Bapak Nur Cahyana Eko Kemudian Ibu Melinda Peggy yang menanyakan Cleo Untuk Cleo cukup solid pergerakannya terhitung dari tanggal 20an Maret kemarin Cenderungan pergerakan tertinggi sampai dengan level 430an untuk perdagangan selama 3 mingguan ini Memang kalau kita lihat dari awal April memang menaikan yang cukup tinggi Jadi itu terjadi 4 harian setelah awal April dan sekarang masih saja bergerak sideways saja Nampaknya disini Pergerakan daripada Cleo Jadi jika sudah masuk dari awal April kemarin Kita boleh hold terlebih dahulu untuk perdagangan daripada Cleo Jadi jika ingin Jika baru ingin mau masuk untuk Cleo Alangkala lebih baiknya kita wait and see Di level opening di candle kemarin di level 400an untuk Cleo kurang lebih Habis seperti itu Ibu Melinda Kemudian pertanyaan lanjutkan dari Bapak Suryadi Setiawan yang menanyakan LPCK Untuk Liput sekarang pergerakannya cukup solid juga disini 5 harian perdagangan mencatatkan kenaikan yang cukup tinggi Akan ada aksi taking profit lanjutan disini Mbak Nampaknya Karena disini sudah ketinggian pergerakannya mengingat volume juga sudah cukup tinggi pergerakannya Jadi jika sudah punya LPCK amankan dulu profit taking dulu terlebih dahulu untuk perdagangan daripada LPCK Karena secara MACD lain juga sudah mulai menembus MACD histogram disini Jadi akan ada penurunan kurang lebih secara teknikal pergerakannya Didukung oleh stochastic juga disini Kalau kita lihat stochastic RSI nya juga sudah bergerak di area jenuh beli disini Nampaknya Jika berada di level tersebut kurang lebih akan ada penurunan lanjutan Terima kasih Kemudian kita lanjut Bapak Stefanus Untung lanjutkan pertanyaan di live Pak mau tanya real terlanjur masuk di 79 Bagaimana untuk real Kurang lebih kita lihat real nya dulu Untuk real kita boleh hal terlebih dahulu Bapak Stefanus Untung Jika menyentuh level 68an untuk daripada perdagangan real kita boleh AVG down saja untuk real Kurang lebih sekarang perdagangan masih stagnan saja di level 70an rupiah Kurang lebih untuk real nya Jadi jika ingin Nah ini masukkan juga Perdagangan-perdagangan saham deadline seperti ini Jika disimpan selama 2-3 mingguan Ini kecenderungannya mungkin akan bergerak di situ-situ saja ya Karena tipikal sahamnya juga disini kalau kita lihat real Tipikal perdagangan level 70 di level 70 sampai level 80an rupiah saja Perdagangan daripada real ini Jadi kurang lebih jika ingin disimpan Jangan sampai 3-4 harian Kurang lebih mainnya area day trade saja untuk perdagangan-perdagangan daripada saham-saham deadline seperti ini Kurang lebih seperti itu kurang 4 Kemudian ibu atau bapak Riat Iskandar yang menanyakan tentang KF Untuk KF Tanggal 20 memang kenaikannya cukup signifikan Kemudian setelah daripada tanggal 20 Maret kemarin Perdagangan kecenderungan belum mematakan Kenaikan yang terjadi pada Pertangan Maret kemarin Sekarang justru mengkonfirmasi pergerakan sideways nampaknya untuk Kimia Pharma Disini bergerak Tanggal 20 sekarang memang bergerak di MA20 nya Di level 1235 Alangkah baiknya kita Beli ketika membreakdown Disini belum membreakdown Nampaknya disini level 1235 Belum membreakdown daripada MA20 nya Alangkah baik kita menunggu saja terlebih dahulu untuk pergerakan daripada KF Per sesi 1 ini pergerakannya mampu breakdown atau tidak Jika sudah memberikan daripada MA20 Boleh kita tunggu lebih rendah lagi di level 1100an Untuk menguji pergerakan apakah mampu berbalik ke MA20 nya atau tidak Kurang lebih seperti itu Pak Riat untuk KF nya Dan jika sudah punya KF sejak beberapa hari yang lalu Kita boleh realisasikan dulu keuntungannya Jadi jika ingin mau masuk kita tunggu dulu Kemudian pertanyaan Dari Bapak atau Ibu Sultan Untuk Medco nya Tadi sudah Medco namun per opening sekarang memang dibuka menurun ya tipis Jadi jika sudah masuk kita halter lebih dahulu Jika ingin day trade kita jadikan 475 sebagai resisten untuk Medco ya Pak Sultan Kurang lebih seperti itu Jadi itu dia Sesi Q&A pada hari ini Jadi pertanyaan dari Bapak Sultan Tandri ini menutup perjumpaan kita Di webinar edisi tanggal 20 April ini Jadi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian Atas partisipasi dan intensinya juga saya ucapkan terima kasih Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan materi yang saya bawakan Saya ucapkan selamat pagi dan salam cuan Sampai jumpa di video selanjutnya